Halo semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini adalah lanjutan dari persis satu video sebelum ini Yaitu membahas seputar eyebrow Video yang sebelumnya kan bahas tentang eyebrow powder tuh ya kan Terus yang ini aku tuh mau bahas tentang eyebrowmatic Ini kalau kalian lihat video-video aku tuh sebelumnya Aku pernah bikinin one brand, enggak ya enggak one brand ya Makeup tutorial lah pokoknya Tapi aku selalu pakai ini biasanya untuk keseharian juga Ini adalah Goof Proof Brow Pencil Benefit Dan ini sih kayaknya shadenya tuh kayak dia nulis angka 3 ya Super Easy Brow Filling and Shading Pencil Jadi tuh dia untuk mengisi terus untuk kayak ngebentuk itu memang gampang Beneran memang gampang Dan dia compartmentnya itu ada spoolie brushnya seperti ini ya Kemudian dia model maticnya itu adalah yang segitiga Segitiga panjang gitu loh Nah kebetulan karena ini tuh kayak udah sering aku pakai Jadi ya udah tinggal segini nih tinggal segini Kemudian ini swatchnya ya Aku swatch di tangan aku nih Dia tuh warnanya tuh coklat Tapi coklatnya tuh agak terang memang Tapi entah kenapa Walaupun eyebrow aku tuh agak kayak keabu-abuan Kalau aku pakai ini kayak menyatu gitu kan Dan ini tuh beneran kayak super lembut banget Waktu diaplikasikan di eyebrow aku gitu Makanya aku tuh beneran kayak nyaman pakai si eyebrow matic ini Tuh udah saking kayak mau habisnya Seperti ini gitu Terus oh iya aku mau kasih tau kalian dulu nih Ini kan intinya tuh aku suka ya sama produk ini Dibalik kesukaan aku ada minusnya sedikit aja Kalau misalnya ini tuh area eyebrow aku tuh Kalau kayak agak minyakan itu tuh dia susah Susah keluar warnanya gitu ya Tapi kalau misalnya kayak muka kita tuh kayak ya biasa aja Apa ya nggak minyakan lah intinya gitu ya Itu tuh oke-oke aja Karena ini memang teksturnya itu lebih banyak ada powdery-nya gitu ya Kemudian kita bahas untuk produk yang kedua Produk kedua itu aku punya Revlon Kalau misalnya di kalian lihat di sesi sebelumnya Itu tuh aku juga bahas ini Revlon Jadi dia itu ada dua fungsi eyebrow-nya Untuk yang matic yang seperti ini ya Dia tuh ujungnya tuh kayak bulet gitu ya Bulet atau segitiga Kadang ada yang segitiga juga Bulet ini tuh Kemudian yang kalau kemarin yang sesi sebelumnya aku bahas Kan di dalamnya tuh ada powder ya Tapi kita nggak akan bahas itu lagi Nah kita akan bahas sih Ini adalah nama produknya Revlon Colorstay Bro Creator Ini produknya nih Revlon Colorstay Bro Creator Jadi dia ada kompartmennya ada spoolie brush-nya juga Kemudian juga dia untuk lidnya ini tuh cenderung bulet Itu tuh warnanya lebih ke habu-abu cenderung hitam gitu Kelebihannya dia itu tetap empuk Walaupun lancip seperti ini dia tetap empuk Kemudian juga warnanya pada saat diaplikasikan Itu sedikit berbeda dengan yang kita swatch Dalam arti kan aku lihat kayak Oh ini kayak bakal hitam banget ya di eyebrow aku Tapi ternyata pada saat diaplikasikan di eyebrow Itu tuh lebih ke Membaur gitu ya dengan abu-abu ke aku Jadi lebih kayak natural tampilannya gitu Minusnya kalau lid-lid yang seperti ini Itu tuh kayak kita perlu lebih hati-hati aja Karena kan dia kurus nih kan lidnya Jadi untuk ngerolnya itu jangan terlalu panjang Saran aku seperti itu Tapi kalau untuk si Revlon Colorstay Bro Creator ini Cukup apa ya cukup strong kok gitu ya Kemudian kalau untuk brand ketiga Itu adalah dari Maybelline Divine & Blend Brow Pencil Ini dia produknya Nah ini ada dua kompartemen juga Ada si Spoolie Brush Kemudian juga dia lidnya itu Sama dengan si Benefit tadi Jadi segitiga seperti ini Kebetulan aku juga baru beli produk ini Jadi untuk Ini tuh lebih kayak first impression juga nih Nih ini untuk warnanya tuh mirip lagi juga sama Benefit Ya kan mirip ya Ini kan si Maybelline Nah kalau yang ini itu Benefit Warnanya tuh Kalau yang aku pegang Ini adalah Hah Di produknya apa ya warnanya ya Dia nggak-nggak cantumnya Tapi di kotaknya tuh ada Ya sudah Oke Nah Tadi kan aku udah jelasin tuh ketiga produknya Nah untuk yang Maybelline dulu ya Yang Maybelline dia itu teksturnya Mirip-mirip dengan yang Benefit tadi Tapi kalau untuk kelembutannya Aku Lebih condong ke yang Benefit tadi Maksudnya lebih lembut Maksudnya lebih lembut gitu ya Di alis Kalau ini bukan berarti keras Tapi kalau ya bedanya memang Ada Ada sedikit perbedaan gitu Terus warnanya juga oke Jadi nggak Coklatnya nggak kayak merah gitu ya Terus kalau untuk Spoolie Brushnya juga Mirip-mirip juga sih Lembut-lembut aja gitu ya Nah sekarang aku mau memberikan tutorial Singkat aja Tapi lebih ke untuk produk yang aku pakai adalah Si Maybelline dan juga si Revlon ini Jadi perbedaannya Karena kan kalau yang Benefit tadi Aku udah selek kayak sering pakai gitu ya Tips dari aku Kalau untuk kalian yang memiliki Eyebrownya itu tebal Itu cenderung biasanya Pilihnya yang ini aja Yang lidnya seperti ini Karena kalau eyebrownya udah tebal Dia kayak tinggal ngasih ujungnya doang Di sini Itu cocoknya pakai lid yang seperti ini Terus kalau kamu punya eyebrownya yang Kayak aku gini ya Yang tipis-tipis Itu cocoknya sih Pakai yang lidnya yang seperti ini Kenapa? Karena dia selain bisa untuk Mengisi kekosongan Bukan kekosongan hati Nge-feel gitu ya Feeling Sama nge-shape itu Sampai bikin ujungnya itu oke Jadi ini tuh lebih kayak ya beneran Untuk yang pemula Kemudian yang punya alis yang tipis gitu ya Aku coba aplikasikan ya Di alis aku yang sebelah kanan Aku akan pakai si Maybelline ini Jadi aku Ngebentuk outline-nya dulu Kemudian aku kasih ujungnya di sini Tuh ya kalian netenya ujungnya di sini Terus aku bikin yang ujung sini Tuh dia tuh warnanya cukup intense ya Jadi kayak sekali swatch tuh Warnanya udah keluar Kemudian aku bikin dulu outline-nya Nah Tuh kemudian Ini udah jadi outline-nya Campikan Jadi atas dan bawah Kemudian aku tinggal isi aja nih Yang bagian sini Kayak 3 per 4-nya Seperti biasa Terus yang depannya kayak Ngawang-ngawang gitu loh Nih terus aku pakai spoolie brush Untuk rapiin Supaya dia terblend tuh dengan sempurna Jadi deh Ini yang pakai Maybelline Jadi untuk diaplikasikan ke alis aku tuh Lebih kayak apa ya Empuk-empuk aja sih so far gitu Terus Aku pakai yang di sini Itu yang Revlon Nih Pakai yang Revlon ya Yang ujungnya bulat seperti ini Jadi aku tetap bikin outline-nya dulu ya Dari ujung sini Tuh disini aku udah bikin outline-nya Kemudian bawah juga Kemudian ujung Puncak Kemudian sama ujung sini Udah jadi Kemudian aku tinggal isi Yang bagian 3 per 4-nya Kemudian aku tinggal isi juga bagian sini Tapi lebih kayak ngawang-ngawang gitu loh Aku blend Ups Pakai spoolie brush-nya Ini perbedaannya Jadi Kalau yang Ibromatic itu Yang ujungnya apa sih Segitiga Itu tuh dia lebih memang gampang Filling dan shaping Tapi kalau untuk yang ujungnya bulat seperti ini Dia itu lebih cocoknya kayak Tinggal bikin apa ya Shaping oke Sekarang bikin ujung Tapi kalau untuk feeling tuh Lebih harus Pinter-pinter ngeblend-nya aja Nah itu untuk Comprison Ibromatic Tapi aku mau kasih tau kalian dulu nih Kelebihan pakai Ibromatic tuh Apa sih Kelebihannya pasti kita tuh Nggak perlu ngeraut ya Nggak perlu nyerut gitu Kemudian juga Memang ini tuh diciptakan untuk Pemula yang Kesulitan membuat eyebrow Menggunakan yang namanya Eyebrow pencil Karena memang Cenderung yang eyebrow pencil itu Lebih kayak butuh Berapa kali belajar gitu ya Kemudian dari teksturnya Kalau Ibromatic itu Cenderung lebih ada Powder-nya Powder-nya gitu ya Dan dia lebih empuk gitu Semoga bisa menginspirasi kalian Dan kalau kalian mau tanya-tanya nih Seputar kayak tutorial Ibromatic-nya Atau gimana sih teksturnya Dan segala macem Semoga aku bisa jawab Kalian tinggal Tinggalin komen aja Sampai jumpa di video aku berikutnya Sesi 3 tentang Eyebrow pencil yang diserut-serut Yang mudan Daaah